Kamu pernah DM Pak Gubernur ya? Kamu masih ingat gak DM-mu pada saya apa waktu itu? Ya itu, tugas-tugasnya banyak, terlalu menunggu. Kamu mau protes sebenarnya ya? Kenapa kamu gak protes sama gurumu langsung? Pak guru, bu guru, tugasnya kebanyakan. Jeleh, harus. Kelenger, kayak gitu. Paham aja gini. Enggak berani, Pak. Enggak berani? Nah kok lewani menyampaikan ke Gubernur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan Anda sehat terus. Saya beberapa hari yang lalu mendapatkan DM di IG saya. Isinya apa? Pak, tugas saya berada sekali, Pak belajar di rumah. Saya pengen sekolah aja. Katanya begitu. Saya tidak mengerti apakah ketika mereka belajar dari rumah itu benar-benar mereka enjoy belajar. Nah hari ini saya mau ngobrol tentang itu. Hadir bersama saya, saya kenalkan dulu ada Arvan. Arvan sekolah di mana, Arvan? Saya sekolah di Satrian 2 Semarang. Satrian 2 Semarang. Saya membuat kaos ini bagus nih, Pak. Tulisannya, aku tetap bekerja untukmu. Kata dokter dan perawat. Terus di bawahnya, kamu, 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 semuanya. Kamu tetaplah di rumah. Demi kita semua. Pak, ketika kamu disuruh belajar di rumah untuk 14 hari, itu sebenarnya gurumu jelasin nggak? Kenapa liburnya 14 hari? Mungkin itu sih, Pak, perkembangan kesehatan kita kan dilihat, kalau misalnya ini ya, corona ini dilihat 2 mingguan ya, 14 hari ya. Yaudah saya jelasin cuma itu, saya di grup. Oh, buat di rumah gitu ya. Terus kamu belajar di rumah. Enak nggak belajar di rumah? Enaknya, enak bisa sambil tidur. Cuman, nggak enaknya ya kebanyakan tugas. Oh, kebanyakan tugas. Biasanya tugasnya yang banyak itu apa? Disuruh review, disuruh nulis, disuruh apa-apa sih tugasnya? Rata-rata sih suruh ngerangkum sih, Pak ya. Suruh ngerangkum sama nyalim LKS. LKS itu apa? Modul apa? Lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa. Terus? Terus, beberapa mapel juga, juga ada yang nyuruh tugas yang harus keluar rumah gitu. Oh? Iya. Jadi mapel apa itu kalau kamu yang suruh? Sebutin. Hah? Sebutin. Lo itu sebutin yang apa? Prakarya. Oh, prakarya. Kamu suruh gimana sih? SMA Satrian. SMA Kesatrian. Prakaryanya contohnya buat apa? Suruh nyablon baju. Suruh nyablon baju itu tugasnya kelompok. Kita diringanin, apa namanya, dikerjain. Untuk barang-barang kelompok itu kan, Pak. Cuman, kita keberatannya, ya itu kita harus keluar rumah. Padahal, pemerintah juga udah menyuruh kita untuk lockdown gitu. Wah, menyuruh lockdown ya pemerintah ya. Lockdown itu apa sih sih? Yang kamu tahu. Mengunci diri di rumah, kayak gitu ya. Oh, mengunci diri di rumah. Iya. Kalau pemerintah suruh lockdown ya. Mengunci diri di rumah, malah suruh jalan-jalan. Tapi waktu itu kamu jalan-jalan juga akhirnya? Enggak sih, Pak. Cuman, baru usaha kemarin. Untuk, usaha kemarin ngantar kakak ke klinik. Bukan maksudnya, terus kamu akhirnya melaksanakan tugas? Enggak. Enggak. Sampai saat ini belum dikerjain sama sekali. Kesehatan kita juga lebih penting dari wadah nilai itu lho Pak. Ternyata-ngata Arvani ini kesehatannya lebih penting sehingga dia tidak menerjakan tugas lakar ya. Saya mau lompat dulu ke Fitri. Fitri sekulah dimana Fitri? SMK2 Semarang. Iya. Kamu pernah DM Pak Gubernur ya? Iya. Kamu masih ingat tidak DM-mu pada saya apa waktu itu? Iya, yang jelasin kalau ada dampak negatifnya dari apa sih dikasih tugas di rumah. Kan soalnya kalau dampak negatifnya itu ada yang anak-anak yang tidak patuh sama orang tua. Jadi kan alesannya mau pergi ke rumah teman buat belajar kelompok. Tapi nanti jadinya belum 12 main gitu. Terus sama PR-nya banyak. PR-nya banyak. Dari yang semua kamu sampaikan ke saya lewat DM IG itu, sebenarnya yang ada di kepalamu apa? Ya itu, tugas-tugasnya banyak. Terlalu menunggu. Kamu protes sebenarnya. Iya. Kenapa kamu tidak protes sama gurumu langsung? Pak guru, bu guru tugasnya kebanyakan. Jelih harus kelengar. Gitu. Gak berani pak. Gak berani. Pernah gak mencoba komunikasi dengan guru-guru? Pak guru tugasnya kebanyakan nih saya stress gitu. Belum pernah sih. Teman-teman juga belum ada yang berani. Belum ada. Iya. Terus waktu ke kepala sekolah begitu menyampaikan kepala sekolah? Belum ada juga. Belum ada juga. Belum. Nah kok wewah nih menyampaikan ke gubernur? Ya kan waktu itu teman-teman banyak kayak gitu. Terus aku kayak jadi iseng. Terus dijawab. Oh terus dijawab. Iya. Jadi ceritanya, dua anak kita ini kirim DM ke saya begitu ya. Iya. Kirim DM ke saya bercerita bahwa dia merasa berat karena tugasnya banyak. Arvan masih inget gak DM ke saya waktu itu? Masih pak. Apa? Pokoknya intinya tuh kebanyakan tugas pokoknya ngeluh. Supaya pak Ganjar tuh main ke SMA Satrian Semarang buat. Ya biar langsung. Langsung. Langsung mengetahui realitanya gimana. Realitanya apa? Enggak mau belajar di rumah kok aku main ke sekolahmu. Iya kan guru-gurunya. Oh guru-gurunya. Guru-gurunya di sekolah saat itu ya. Iya masih di sekolah. Semua yang masih nonton di channel YouTube saya Kanjar Pranowo. Dua siswa ini sebenarnya menunjukkan kekerisahannya. Apa sih sistem daring sebenarnya? Belajar online itu seperti apa? Sehingga mereka agaknya stres, marah-marah, protes. Dan yang menarik di IG saya saja yang lapor ternyata bukan hanya siswa dari Jawa Tengah. Ada anak SMP, ada anak SD, ada mahasiswa. Bahkan mahasiswa pun ternyata sama. Maka hari ini pelajaran yang bagus adalah karena ada Covid-19. Orang mesti bekerja di rumah, orang belajar di rumah. Ternyata ada eksesnya. Nah hari ini kita berbincangkan itu dengan anak-anak yang hari ini udah bebat ya. Dia berani kita undang datang ke rumah saya untuk kita ngobrol di podcast ini. Dengan harapan nanti ada edukasinya kepada anda semuanya. Saya masih ingin ke Fitri. Fitri atau Fitriya? Fitriya. 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 Sebenarnya, gurumu itu pada saat memberikan tugas kepada kamu, itu perintahnya apa sih waktu ini? Dia suruh ngerjain di rumah selama liburan terus ada tengah waktunya juga. Tengah waktunya berapa lama biasanya? Tergantung sih. Kalau yang online itu 2 harian. Kalau yang di buku itu paling sampai masuk sekolah 4 harian. Terus kamu merasa capek gitu? Iya. Soalnya belum selesai dikasih lagi. Oh belum selesai dikasih lagi. Nanti kayak kumban gitu. Cucian itu numpuk terus gitu ya. Terus kamu minta tolong orangtuamu nggak? Enggak sih. Berusaha ngerjain sendiri aja dulu. Orangtuamu tahu nggak soal itu? Iya, tahu. Terus gimana orangtuamu? Ya, suruh ngerjain aja dulu sampai semampunya. Terus kalau belum ya udah. Terus kamu keluar rumah nggak? Enggak sih. Enggak ada yang buat keluar rumah. Enggak? Iya. Selama 14 hari ini kan masih dalam 14 hari. Keluar rumah berapa hari? Berapa kali? Tiga kali. Tiga kali? Iya. Apain waktu itu? Waktu itu pertama main. Kedua kali main. Terus yang satunya ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Emang sakit kamu? Ngantrin bunda. Oh ngantrin bundanya sakit. Iya. Yang kedua main. Iya. Padahal perintahnya apa? Suruh belajar. Suruh belajar di rumah. Iya. Tapi main. Kamu tahu nggak bahaya main itu apa kira-kira? Iya tahu. Soalnya kan kalau ketemu orang nanti ada yang kena virus jadi ketelaran gitu. Iya. Tapi kamu tetep main juga kan? Iya. Rasanya gimana? Aku berhasil main. Gurunya tak tipu gitu. Gimana rasanya? Iya. Rasanya gimana waktu main gitu temen-temen? Agak nyesel sih. Mending di rumah juga ngerjain tugas. Tapi kan bosen. Iya sih. Biar refresh dulu lah. Oh gitu. Tapi ada orang tua yang cerita. Ini saya mau pindah dulu ke Arvan. Arvan ini banyak orang tua juga ngomong ke saya. Pak Ganjar. Ada bagusnya juga loh. Anak-anak belajar di rumah. Sangunya jadi nggak banyak. Hebat gitu. Tapi di rumah Pak sekarang. Setiap habis masak nasi habis. Habis goreng ini habis. Habis makan ini habis. Gitu. Kamu mau makannya banyak ya? Enggak. Saya kalau makan paling satu kali. Eh satu hari dua kali lah. Satu hari dua kali kamu? Mentok. Mentok gitu. Lantas kamu kurus. Pagi nggak sarapan? Pagi sarapan. Paling sarapan jam 9. Di sekolah? Kalau pas masuk sekolah. Pas masuk sekolah paling sarapan di rumah. Terus dibawain pekel kan. Istirahat kedua jam 11.30 itu baru makan lagi. Oh baru makan lagi. Tapi waktu sekarang belajar di rumah makan paling dua kali. Dua kali. Sarapan jam 9. Sarapan jam 9. Abis itu paling ada tugas. Berjain dulu. Ya udah. Terus makannya? Berikutnya kapan? Malam? Sore sih. Malam nggak makan? Malam nggak. Oh. Maaf ya orang tua kemarin yang ngirim berita ke saya katanya sekali masak nasi habis. Maaf ya. Tidak terbukti. Tidak terbukti di arfan. Ternyata dia makannya dikit. Makannya kelihatan kurus. Ya. Tidak terbukti. Tapi sebenarnya cerita itu menjadi menarik karena orang tua kemudian mengerti apa yang dikerjakan anaknya. Nah. Ini dua murid sudah protes. Tugasnya banyak. Ternyata prakarya kami suruh di rumah malah keluar. Ya kan. Kerjanya kelompok. Social distancing tidak terjadi. Kita sekarang tanya sama gurunya. Hadir di sini Bu Yuyun. Dari SMA 5 ya Bu. Betul Bapak. Bu. Tolong Bapak. Waktu kita tanya. Bapak Ibu guru sudah siap melakukan sekolah jarak jauh. Distant learning. Dengan daring. Online. Semua mengatakan siap. Sebenarnya siap itu di mata, di kepala Bapak Ibu guru itu. Siapnya seperti apa Bu? Setelah melihat murid-murid yang begini. Iya. Terima kasih waktunya Bapak. Menurut saya ini ada satu perbedaan konsep. Jadi kalau yang diharapkan sebenarnya adalah kelas online. Yang artinya di situ ada interaksi pada jam yang telah ditentukan. Namun kebanyakan, maaf karena saya juga punya anak Bapak di rumah juga sama. Yang seminggu kemarin terjadi itu hanya pemberian tugas online. Bukan belajar online. Jadi memang kembali lagi ke guru masing-masing. Tidak semua guru menerapkan tugas online. Contoh seperti yang saya tadi matur bahwa beberapa guru juga menerapkan kelas online. Dan kebanyakan kalau kelas online itu berjalan sebenarnya enjoy saja. Karena di situ ada interaksi antara siswa dan guru. Biasanya guru meminta semacam komentar, tanggapan. Jadi di situ ada interaksi. Kemudian kalau pun tidak mereka berkomentar apapun diterima. Kemudian diberi refleksi atau ulasan. Jadi menurut saya kalau selama kelas online itu berjalan tidak ada masalah Bapak. Yang menjadi masalah ketika tadi ada tugas online. Kemudian menumpuk dan menyebabkan siswa itu menjadi jenuh. Itu sebenarnya yang salah siswanya apa gurunya? Itu kira-kira yang keliru di siswanya atau di gurunya sebenarnya? Baik Bapak. Ini juga saya kemarin sempat beberapa waktu ditanya sama teman yang dari daerah Bapak. Kebetulan non sewo ini mereka itu memang belum pengetahuan untuk daring ini. Belum terbiasa? Iya betul. Dan juga jaringannya juga belum ada. Jadi mereka hanya mengandalkan WhatsApp gitu WA gitu. Jadi kalau semacam itu yang terjadi bisa sih interaksi antara siswa dan guru. Tetapi pada akhirnya untuk memudah akhirnya pemberian tugas seperti itu. Jadi menurut saya kalau di. Nah ini Bapak juga sekali lagi ada satu sisi yang menarik juga. Kadang-kadang anak itu juga saya tidak menyalahkan siswa sebenarnya Bapak. Mereka itu mengatakan kalau tugasnya menumpuk. Karena sebenarnya ini juga menumpuk karena pada saat diberi itu tidak dikerjakan. Ini anak saya sendiri kadang-kadang seperti itu malah main game gitu kan Bapak ya. Jadi apa ya saya tidak menyalahkan siapapun artinya memang segala sesuatu itu akan terjadi baik. Asalkan antara guru dan siswa ini saling bekerja sama dengan baik. Pernah Bapak Bu muridnya itu protes ke Ibu. Bumbo jangan banyak-banyak tugasnya saya ada tugas yang lain gitu pernah nggak? Kalau sampai hari ini so far so good Bapak. Artinya begitu saya punya kemarin malah saya sempat upload bahwa saya ingin menepis segala apa berita miring bahwa pembelajaran online itu membosankan. Bahwa malah saya screenshot juga bagaimana saya memang sengaja tanya karena memang saya tidak memberi tugas tetapi saya lebih ke interaktif. Coba ini pemeriksa ini menarik ya Bu Yuyun ini punya caranya sendiri. Bu kalau mau diceritakan apa perbedaan cara mengajar Bu Yuyun dengan yang lain. Bu Yuyun kan mengatakan oh sebenarnya menarik kok Pak asik-asik saja kok. Kalau yang lain nyebelin ya. Ini versi 2. Kira-kira apa? Saya tadi menyampaikan apa Pak? Perbedaan konsep kelas online dan tugas online. Kalau selama kelas online artinya kan pada waktu jam sudah ditentukan misalnya saya mapelnya itu jam pertama kedua artinya jam 7 sampai setengah 9. Jam 7 sampai setengah 9 saya sudah mengatakan kepada siswa lewat grup kalau saya menggunakan aplikasi Office 365 saya sudah di Teams dulu. Anak-anak nanti kita jangan lupa ketemu jam 7 di Teams gitu. Jadi nanti kita jam 7 sudah. Janjian ya. Kemudian siapa yang sudah datang silahkan. Saya jadi menggunakan dua bahasa meskipun saya mengajar bahasa Jawa tetapi untuk anak-anak biar menarik saya pakai bahasa Indonesia dulu loh Pak. Kemudian mereka absen dulu. Nah ini saya terus ini siapa ini misalnya ini si Satria kok belum datang kelas 11. Misalnya saya pas ngajar 11 IPA 6 gitu kan. Satria kok iya belum datang. Ya Bu katanya masih trouble. Jadi temannya juga bisa menjelaskan apa Pak. Kemudian memang sengaja di akhir saya beri kemudian saya beri ada saya ajak kemarin mohon maaf. Kalau di siswa saya sebagai wali kelas memang saya ajak untuk istilahnya saya memastikan bahwa anak-anak di rumah waktu itu. Oh ya. Ya kemudian kalau di kelas lain memang kemarin saya melanjutkan materi yang terakhir pada waktu saya mengajar gitu. Kayaknya sih menurut saya membanyakan menarik ya. Ibu itu termasuk jenis guru yang jelei menurut siswa-siswa ini yang ngasih tugas terus atau ngajak diskusi melalui forum jam dan media yang ada. Ibu jenis yang mana yang jelei ngasih tugas atau yang ini. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak. Ada buktinya kok. Saya setiap kali apa namanya habis pembelajaran itu saya minta. Saya tidak mengatakan apapun. Bagaimana pembelajaran hari ini. Mereka jawabnya seru Bu. Masih ada saya simpan. Nanti boleh juga dong di shoot ya. Apa sih chattingnya Bu Yuyun pada anak-anak itu menyenangkannya dimana. Oke saya mau ke Fitriah. Fitriah pernah nggak selama kamu belajar di rumah itu gurumu ngajak chatting gitu ya. Mungkin dengan video call yang bentuknya itu kelas online. Bukan tugas online seperti Bu Yuyun. Pernah nggak gurumu? Belum pernah. Belum pernah? Belum. Tugas online adanya. Kalau kamu ke Bu Yuyun gini ini seneng? Iya. Nggak seneng? Atau samimawan Pak? Sama saja gitu? Iya seneng sepertinya lebih seru gitu. Lebih seru? Iya. Kamu itu di matamu itu sekolah online yang seru itu kayak apa? Ya bisa langsung, apa sih kayak tatap muka sama gurunya. Nah tatapnya gimana om mukanya nggak ada? Iya tadi katanya VC juga tuh kan VC sambil kita ngerjain kalau nggak tahu bisa tanya. Kamu aplikasinya Bu Yuyun tadi tahu? Enggak. Kalau biasanya gurumu pernah nggak suatu ketika sekali saja selama kamu sekolah gurunya menggunakan model tatap muka tapi jarak jauh gitu? Belum pernah. Oh belum pernah ya? Belum. Kalau kamu? Arvan pernah nggak? Kalau tatap muka selama ini belum pernah Pak. Cuman kalau misal pakai media yang harus download aplikasi itu udah dari kelas 10 dulu udah ada. Oh pernah? Aplikasinya apa waktu itu? Ada dua sih Pak. Kuiper sama exam 3A. Oh. Itu sama ya? Iya. Itu ada visualnya nggak? Nggak ada. Ada tampilan videonya nggak? Nggak ada. Kalau kuiper nggak ada. Kuiper nggak ada. Kalau ibu pernah nggak menyampaikan kepada anak-anak dengan visual jadi ada wajahnya. Hai hai gitu. Pas kebetulan Bapak Dinda ke SMA dulu iya. Itu pakai video yang udah macet-macet itu ya. Karena memang kekurangannya kalau misalnya menggunakan video paling saya hanya sekedar say hello dengan anak-anak. Kemudian nanti saya lanjutkan dengan obrolan chatting gitu Pak. obrolan grup gitu tapi saya menggunakan Teams gitu Pak. Konteks Corona yang menarik. Tadi ibu sampaikan ya kadang-kadang saya memastikan anak itu di rumah. Iya. Gaya ibu, cara ibu untuk memastikan anak di rumah tanpa dia merasa harus diawasi itu kira-kira caranya gimana atau dengan pertanyaan apa? Kalau saya gampang Pak. Saya punya dua grup. Jadi grup untuk siswa dan grup untuk orang tua. Oke. Jadi mohon Bapak Ibu pastikan bahwa hari ini anak di rumah. Kemudian orang tua memberikan respon yang positif. Alhamdulillah Bu ini meskipun bosen pada dirumah dan seterusnya. Kemudian kita sebagai guru, wali kelas, maksudnya wali kelas sebagai pengganti orang tua di sekolah. Itu pasti punya semacam peta rawan ya Bapak. Artinya siswa-siswa mana saja yang pada waktu KPM biasa itu non-seu. Kadang kan ada yang memang agak sedikit begitu. Kalau saya guru gitu kayaknya. Iya. Nah seperti itu. Khusus gitu saya kadang-kadang tiba-tiba fikol sama anak. Gitu. Oh tiba-tiba. Untuk memastikan. Untuk memastikan. Tapi paling utama saya di grup orang tua Bapak. Jadi gurunya itu memahami psikologis kelasnya. Termasuk karakter anaknya satu persatu. Sehingga ini modelnya jeley. Jadi sebenarnya ini jeley gitu ya. Atau barangkali ini anak kelihatannya pintar banget. Seperti model arfan ini yang pasti sekolahnya baik. Gak pernah bolos. Rumah sama guru. Atau familia yang rajin. Gitu kan. Berapapun tugas diselesaikan dengan baik. Gak pernah marah sama gurunya. Kecuali sama pak gubernur. Kira-kira gitu ya. Fitria. Iya. Gurumu ada gak yang modanya kayak Bu Yu Yun? Hmm. Ada gak? Yang asik. Mau buka. Kadang-kadang ngisengin kamu. Dengan video call gitu. Kayak gitu. Kayak video call gak ada sih. Gak ada. Tapi ada gak gurumu yang. Yang menurut temen-temenmu. Di semuanya itu. Itu loh kayak. Pak guru, bu guru itu yang. Ngajar daringnya itu menarik gitu. Iya ada. Guru sejarah. Ada ya? Iya. Kamu boleh cerita gak? Gurumu sejarah. Namanya siapa? Bu Endang. Bu Endang. Ya. Halo Bu Endang. Kamu dipuji oleh Fitria. Bu Endang katanya. Ibu kalau mengajar menarik. Gak bisa penasaran menarik. Kayak apa ya? Fitria kamu ceritakan. Bu Endang gimana? Ya. Menariknya tuh kalau. Apalagi ngerangin. Kan biar. Kalau sejarah kan kebanyakan pada. Itu ya. Pada. Ngantuk gitu. Pada capek. Sejarah ngantuk ya? Yang gak ngantuk pelajaran apa? Hmm. Apa ya. Kayaknya kebanyakan ngantuk sih. Oke. Ternyata kebanyakan ngantuk. Ya. Gak apa-apa. Ya. Kamu ya saring ngantuk juga ya? Jarang. 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 Guru sejarah menjelaskannya gimana? Ya kalau misalnya pada ngantuk. Terus nanti itu. Setelah presentasi. Guru sejarah itu. Kayak. Apa. Nyeritain. Apa. Kayak soal keluarganya. Atau. Ya masa lalunya. Lucu-lucu gitu. Terus. Nanti jadi gak ngantuk. Terus baru lanjutin lagi. Gitu. Jadi keluar dari pendidikannya. Dari pelajarannya. Gitu. Iya. Oke. Pan. Kamu itu termasuk jenis siswa yang apa? Bandel. Ya. Ya biasa ajalah pak gitu. Atau yang rajin. Ya kalau rajin banget ya enggak pak. Enggak. Cuman kalau malas banget juga ya enggak. Ya apa mas ya apa. Tengah-tengah lah. Oh tengah-tengah biasa aja. Cuman ya ada apa namanya. Yang kehebatan gue. Maksudnya kayak gimana pak. Kelebihanku gitu lho pak. Kelebihanku di luar akademis gitu. Oh. Kamu merasa hebat apa di luar akademis? Saya rasa gitar sih pak. Oh main musik? Ya main musik. Oke. Pertanyaan yang sama. Sama dengan Fitri Avan. Kira-kira ada enggak gurumu yang menarik ketika selama kamu belajar di rumah. Menyampaikannya asik. Ada enggak? Belajar di rumah. Menyampaikannya asik. Ada guru bahasa Indonesia. Namanya siapa? Pak Teguh Satrio. Pak Teguh Satrio. Kamu mendapatkan pujian dari Arvan. Tapi jangan gear dulu. Kira-kira pujiannya kayak Arvan apa. Yang menarik ketika mengajar model daring. Apapun kamu ceritain pak. Ya. Ternyata cuman ngasih apa namanya. Pengimbauan doang cuman. Tetap di rumah. Jika kesehatan. Terus ya udah enggak cari tuker. Iya. Berarti baiknya itu karena enggak ngasih tugas. Pak ngasih, ngasih warna-warna tentang Corona. Oh iya. Oh dia kasih. Pak siapa tadi. Pak Teguh Satrio. Pak Teguh. Dia ngasih ilmu tentang Corona ke kamu. Ya pokoknya tentang dampaknya kayak gini orang yang kena Corona. Terus matanya jangan main-main ke rumah. Dia menyampaikan melalui chatting. 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 Chatting di watch group. WA group. Oh terus kemudian dia ceritanya apa yang pernah kamu ingat aja. Ya itu cuma cuma. Tetap di rumah aja enggak boleh keluar rumah. Kalau misal penting-penting banget enggak usah keluar rumah. Kamu nanya enggak ada enggak di grup nanya. Emang kenapa pak. Kan saya enggak sakit gitu. Pernah ada yang nanya nih. Kalau orang enggak sakit kan nanti kalau ada Corona juga apa-apa gitu. Ya di WA group itu terus chattingnya apa? Komentar kawan-kawanmu apa? Itu cuma diterusin sama itu sih pak grup wali kelas sih. Kawan namanya grup wali kelas. Wali kelas. Oh wali kelas. Wali kelas. Jadi kayak ada grup guru gitu kan. Terus ini tugasnya ini 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 terus nanti di. Terusin ke grup kelas melalui wali kelas. Oke. Kamu pernah protes ke saya soal banyaknya PR. Sama lah dengan Putriya. Ini ada guru. Maupun bukan gurumu langsung Bu Yu Yun. Kira-kira kalau kamu ketemu sama Bu Yu Yun. Dan anggaplah Bu Yu Yun hari ini guru. Guru kalian berdua. Kamu mau ngomong apa sama Bu Yu Yun? Jangan kasih tugas yang lebih batas kemampuan siswa. Ya batas kemampuanmu seberapa. Ini tidak mampu atau males. Tipis loh ini. Tipis loh ini. Kemampuan siswa. Kemampuan sewa. Contohnya. Contoh yang sebegin kan yang itu Pak Yon. Pak Yon. Oh enggak usah keluar. Tapi kalau di dalam enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Berarti sehari lima tugas oke lah. Oke apa? Tiga dua kali. Tiga dua kali. Mikir sekali berapa tugas sehari yang paling enak. Mikirnya sekali enggak usah dua kali. Kalau sehari. 2 sampai 3. 2 sampai 3 masih oke. Masih oke dikasih tugas gitu ya. Kamu lebih suka dikasih tugas. Atau diskusi kelas secara online. Liatan wajahnya. Bu banyak bu. Yang mana. Berhadapi sih sebenarnya diskusi kelas. Diskusi. Soalnya kan juga bisa. Apa nanya sih ya. Ke teman-teman semua ya. Berhadapi semua. Batal kangen gitu loh. Orang-orang dua minggu. Memang kangen. Kamu kangennya sama yang cowok apa cewek. Enggak suasana kelas. Oh suasana ya. Enggak apa-apa sebenarnya. Aku dulu yang cewek kangen terus aku sampai di kelas ya. Tapi yang cowok ya sahabat juga sih. Nah sekarang. Masih ke Fitria. Fitria. Pernah enggak gurumu. Dari selama kamu belajar di rumah. Memberikan pelajaran atau pertanyaan. Terkait dengan Corona. Dengan Covid-19 ini. Ya belum pernah. Cuman suruh menghimbau. Kalau disuruh ke rumah aja. Enggak usah keluar keluar. Perintahnya cuma gitu aja. Iya. Oh gitu ya. Ya udah enggak keluar keluar gitu. Tapi enggak pernah jelasin Corona itu apa dan sebagainya. Enggak. Menurutmu penting enggak sih keluar rumah. Dalam suasana seperti ini. Ya enggak penting. Soalnya kalau misalnya kita waktu di rumah enggak ada virus. Terus nanti waktu habis pergi. Terus tahun-tahun bawa virus ke rumah. Kan kasihan orang rumah juga. Oh gitu ya. Tapi kan banyak temenmu piknik. Kan ada yang pelajarnya malah piknik. Kan ada yang pelajarnya malah piknik. Bonjongan, motoran, lungo. Kemarin malah ditangkep saat wal PP. Gimana itu kalau ada temenmu kayak gitu. Bahaya enggak sih? Ya bahaya. Soalnya kan kita keluar nanti bawa virus. Kamu kalau ada temenmu yang kemudian suruh belajar di rumah. Tapi malah dia jalan-jalan. Ketemu sama kamu. Atau ketemu di WA. Fitriya. Ruki kamu di rumah bosen. Kalau ketemu bu Yuyun. Nah itu gas terus jelei. Setelah piknik, piknik. Keluar yuk kabur, kabur, kabur. Gitu kan. Kalau ada yang kayak gitu. Kamu kira-kira reskuannya seperti apa Fitriya? Ya kalau waktu tugasnya udah banyak yang selesai ya ikut. Ikut. Tapi kan bahaya. Kan kamu tadi bilang bahaya. Ya ke tempat tapi jangan yang terlalu kerumunan juga. Lah tau kamu berkerumunan sama temenmu. Emang temenmu sehat? Ya kan cuma satu dua orang gak sampai lebih banyak gitu. Gitu ya. Oke. Fitriya. Di luar belajar daring di rumah. Kamu pernah gak ngikuti perkembangan tentang Corona ini melalui Youtube. Mungkin dikirim video WA. Apa yang terjadi di Itali, di Wuhan. Pernah ngikuti gak? Kurang. Kurang menarik. Hah? Kurang mengikuti juga ya. Kurang ngikuti. Jadi kamu juga gajah sebenarnya ya. Iya. Kalau kamu ngikuti gak Arvan? Enggaknya kok paling ngikutinnya yang di Indonesia sih. Di Indonesia. Di Indonesia. Terus sama yang di China. Itu kan apa namanya. Perawatnya sudah lepas master juga. Dia yang bebas dari Corona. Kita yang tenung. Kita yang lagu. Yang lagu. Tapi Indonesia sudah bebas belum? Belum. Kemarin malam itu lihat impita 514 positif Corona. Terus melihat kayak gitu. Menurutmu apa ya? Yang harus dilakukan oleh teman-temanmu yang pelajar. Kan suruh dirumah itu malah piknik tadi. Ikut gitu ya. Kira-kira kalau ada temanmu yang terus malah motor keliling nongkrong. Terus kamu berdoa. Gimana? Iya. Cuman gilangnya paling orang pas di grup. Sini medley. Sini sanfer. Gila. Itu paling lokal gitu. Corona-corona. Oh, cuma Corona-corona gitu ya. Iya. Ketika yang di Indonesia. ini kita mesti jelaskan kepada anak-anak sebenarnya kan dia tidak hanya sekedar belajar di rumahnya ya tapi ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya infeksi yang karena mereka bertemu Guru sendiri sebenarnya punya pemahaman tentang itu untuk disampaikan kepada murid enggak? Kalau menurut saya itu tadi Bapak ketika ada berita atau info kan kita memang harus sharing dulu sebelum sharing ya itu awal ketika anak-anak disuruh di rumah kebetulan ada satu informasi saya baca dulu artinya kenapa harus 14 hari? ternyata 14 hari itu dampaknya sangat banyak sekali yang pertama itu paling tidak memutus mata rantai penyebaran paling tidak pengertiannya itu dulu lain-lain kemudian saya lihat dan kemudian saya pelajari dari beberapa juga sama artinya ini betul saya share ke ini masih ada saya share ke anak itu pertama kali saya share kenapa harus 14 hari? meskipun saya tidak karena saya bukan dokter jadi saya tidak tahu betul tapi saya tadi sharing dulu sebelum sharing saya sampaikan ke anak kebetulan di WA grup dinas juga sama artinya saya pikir kalau di dinas itu sudah disaring terlebih dahulu oleh pihak sekolah dan itu memang betul jadi saya sampaikan begitu ada share dari dinas kemudian saya berikan ke siswa kemudian saya berikan kepada orang tua itu yang pertama saya lakukan meskipun saya tidak tahu betul tapi saya sambil belajar begitu oh kenapa harus 14 hari dan seterusnya itu dibagi kepada siswa iya ada yang merespon sangat terima kasih bu yang paling seperti itu kalau orang tua iya bu terima kasih kemudian sama orang tua pasti responnya positif seperti yang saya sampaikan tadi ini anak-anak sampai bosan bu di rumah dan seterusnya gitu Fitria kira-kira temanmu sampai hari ini masih tetap bertahan di rumah apa sudah pergi kemana tergantung anaknya juga kalau anaknya enggak patuh orang tua ya paling izinnya kerja kelompok tapi mesti nanti bablas main bablas main kalau orang tuamu kasih tahu kamu enggak iya kasih tahu orang tuamu pernah cerita ke kamu tentang corona iya tapi enggak terlalu enggak terlalu enggak terlalu detail gitu ya tapi nyuruh kamu di rumah atau nyuruh kamu boleh jalan-jalan iya nyuruh di rumah nyuruh di rumah ngomong-ngomong kalau kamu ngasih tugas gitu kuotamu ada enggak ada pakai wifi oh pakai wifi di rumah ada wifi iya bebas iya bebas banter enggak banter oke Arvan iya kuotamu ada enggak pakai wifi juga oh wifi juga banter juga oke lumayan bu yuruh biasanya kalau soal komunikasi kan terkait dengan jaringan ya kalau selama ini jaringannya lumayan lancar iya kalau di rumah memang kalau dibilang lancar sekali tidak tetapi paling tidak semua komunikasinya itu ada nya jadi kalaupun tidak kan masih ada WA misalnya ada anak-anak itu bu saya kebetulan ini di tempat nenek ada satu siswa yang seperti itu kemudian ya sudah, ini pintar-pintarnya seorang guru membombong, istilahnya jangan sampai, kalau saya, saya perlakukan saya sebagai orang tua, saya bilang, ya sudah nanti begitu bisa ikut kembali ya, saya bilang gitu, saya pikir kalau selama ada komunikasi dengan siswa, selama guru itu menempatkan sebagai orang tua dan ada komunikasi dengan siswa, saya pikir kok anak-anak tidak akan mengeluh, intinya seperti itu, tapi pernah dikeluin teman-teman sama guru enggak, kuota tipis, atau enggak ada sinyal, kalau di kota kelihatannya enggak, ada teman-teman guru dari seluruh Jawa Tengah pernah, iya kemarin yang saya sampaikan baru saja, kemarin itu bukan masalah kuotanya bapak, eh iya salah satunya, iya tetapi paling tidak, mereka belum memahami betul yang namanya daring yang harus dipilih, yang tepat itu seperti apa, terakhir, Fitriya, iya, sekarang tugasnya masih menunggu enggak, iya masih ada dua, masih ada dua, iya, gurumu masih membombardir kamu dengan tugas-tugas lebih banyak enggak sekarang, kayaknya udah berkurang sih, udah berkurang, kira-kira berkurangnya karena apa menurut tebak-tebakan, kan soalnya waktu di awal udah masih banyak satu pelajaran lebih dari dua tugas gitu kan, jadi kalau makin ke sini juga mau masuk kan jadi dikit, oh gitu ya, kalau kamu Arvan sekarang masih banyak ada tugasnya? enggak kok, mungkin satu alaman, dua alaman dah, satu alaman, dua alaman, kenapa gurumu sekarang sudah tidak memberi tugas lagi kira-kira belum? mungkin karena lihat videonya Pak Tengah, apa sih video saya? yang di wawancara di wawancara, kenapa? isinya apa yang kamu ingat? ya pokoknya, mungkin bahwa semua guru harus apa yang penting ya, ngasih tugas murid yang enggak terlalu banyak menarik ya, ada guru, ada dua murid, kami sengaja bertemukan, model daring sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan guru yang kreatif tidak akan pernah mati langkah di pelosok pun dia enggak punya wota, tidak ada sinyal, dia bisa menggunakan seadanya saja bahkan mungkin ya, sinyal satu saja bisa kirim BA maka guru yang tidak kreatif, kira-kira akan kesulitan maka dipombardi siswa dengan tugas, rupanya siswanya kelengger juga satu sudah merasa agak enak, dan kemudian satu sudah merasa ya lebih lega lagi karena apa? karena wawancaranya Pak Ganjar jangan bikin banyak-banyak tugas mudah-mudahan obrolan ini cukup menjelaskan pembelajaran daring butuh kita improve terus cara guru tidak boleh mati langkah seperti Bu Yuyun dan murid mesti memahami, di rumah tidak sedang libur tapi belajar pengetahuan tentang corona diperlukan, belajar yang asik diperlukan juga sehingga orang atau anak di rumah tidak akan pesan cari guru yang kayak Bu Yuyun, ngobrol, bisa chatting, bisa tertawa, bisa cari cara-cara yang menarik tetap di rumah, belajar terus, sambil berdoa kita doakan agar Indonesia terbebas dari pelenggu corona ini kita lawan, kita lawan, baran, baran stay at home salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh